Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena saya Di bagian kesehatan saya ingin menanyakan Tentang kesehatan Jadi Terutama dalam ilmu kedokteran itu Ada suatu teknik Namanya inseminasi Inseminasi itu Membantu Perempuan untuk Yang susah hamil Agar cepat punya anak Dan Yang ingin saya tanyakan Di dalam inseminasi itu bisa memilih Jenis kelamin Nah itu kan sama saja Mengatur Apakah boleh atau tidak Kalau boleh alasannya apa Dan kalau tidak boleh Itu Saya ingin tahu Apakah ada dasar hukumnya Atau tidak di dalam Islam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kemudian ada pun pertanyaan yang kedua Inseminasi buatan Itu adalah masalah teknologi kecanggihan Ya ilmu medis Ya perkembangan ilmu medis Tapi yang harus kita fahami Pertama Inseminasi buatan kadang-kadang Dilakukan untuk menolong orang yang tidak punya anak Sekarang boleh meningkat Untuk sedih Bikin anak laki Perempuan dan sebagainya Sudah Ini sudah bermacam-macam Agam tapi yang harus kita fahami Pertama Orang yang tidak dikaruni oleh Allah Anda yang tidak punya anak Yang sudah difonis oleh dokter Tidak punya anak Anda tidak usah berkecil hati Masuk surga tidak harus dengan anak Masuk surga tidak harus dengan anak Cukup Anda dengan kekayaan Anda Merawat anaknya orang Sama Di dunia ceritanya punya anaknya 70 tahun Setelah itu mati sudah bebas Bubar Jadi jangan sampai berkecil hati Apalagi suami istri Gara-gara tidak punya anak Ribut Melulu Sehingga sebetulnya tidak perlu sampai Kita masuk ke inseminasi buatan Bayi tabung dan sebagainya Ada fatwa yang disampaikan Kalau membuatan Atau namanya Inseminasi buatan itu Dilakukan Dari sperma yang halal Suami istri Maka ini adalah boleh Seolah-olah fatwanya secederhana itu Permasalahan tidak sampai disitu saja Sebab untuk menanamkan Untuk menempelkan benih Di didik rahim itu sendiri Juga ada caranya Harus membuka aurat besar Bukan seperti pil Di telan langsung buah disini Begitu bukan Barangkan begitu kan Untuk penanamannya bagaimana Ada orangnya ada Nah Inseminasinya kan Mungkin ada pembuatan di luar Atau di dalam Kan ada yang di luar Di dalam langsung Baik Siapa yang menangani Anda Akan membuka aurat besar Baik Jadi ini yang kami sampaikan Sering ada fatwa Bahwasannya Tidak apa-apa Asalkan itu dari suami istri Permasalahannya bukan sampai disitu Permasalahan adalah Untuk menanamkan itu loh Di dinding rahim Untuk pembuatannya itu kan harus buka Buka aurat besar Dan itu bukan sesuai darat Punya anak tidak darurat Punya anak tidak darurat Sehingga bagi siapa Yang tidak dikaruni oleh Allah putra Maka langsung menghadap kepada Allah Dengan yang lainnya Karena akan membuka ini semuanya Membuka aurat besar Dan sebagainya Sehingga membuka aurat besar Dalam keadaan tidak darurat Tidak diperkenankan Kecuali yang menanamkan Adalah suaminya sendiri Yang membuka muka Adalah suaminya sendiri Jadi dalam hal ini Kami himbo Supaya orang tidak berat Karena nanti ada orang fakir Yang tidak mampu Merasa kecil hati Dan sebagainya Kalau seandainya saya kaya Kan saya bisa membuat semacam itu Lebih baik dari awal Sudah kita batasi Tidak usahlah masuk ke dunia itu Itu lebih bagus Itu lebih bagus Karena ada sangkut pautnya Dengan muka aurat Dan sebagainya Aurat besar Ada masalah teknologi Macam-macam Belum lagi Ini adalah heboh Tentang cloning Tentang cloning Dan sebagainya Ini bertentangan dengan syariat Cloning nanti akan bisa membuat Manusia yang kembar Mudah puluh kembar Kenapa? Ini medis yang tahu Gambarannya Kalau kita baca dalam bahasa fikir Ada misalnya pembuahan Setelah pembuahan Nanti tembak dinding rahim Membuat pembelahan lagi Sampai begini Terus nanti Jadi dari benih-benih ini Bisa ditentamkan Di dinding rahimnya Ibu ini Ibu ini Nanti akan keluar 20 orang Persis semuanya Ini kan contoh Dari di mana Di Nozir Di mana Dari kambing Namanya kambing doli Contoh itu Dia buatkan contoh Ada kambing Bisa dibuat inseminasi Apa? Semacam ini Ada cloning Bertentangan dengan syariat Yang dimingkinkan itu Nanti ada cloning Saya pesen anak Pengen ganteng Kayak dia Beli sperma Adalah haram Memasukkan sperma Yang bukan Beli suaminya Adalah haram Seperti berzinaan Kalau milik suami istri Prosesnya Idol yang haram Prosesnya adalah Yang haram Bagi yang sudah Allah maha pengampun Bagi yang sudah Allah maha pengampun Anda ambil-mengambil Bagian yang lain lagi Tidak perlu Semoga punya anak Semuanya Yang tidak punya anak Allah Angkat derajatnya Jadi permasalahnya Bukan masalah Inseminasi Yang diambil Dari sperma yang halal Tapi penanamannya itu Penempelannya Di diding rahimnya itu Dengan cara Kalau sari Tidak ada masalah Dan bagi siapapun Marangkali Yang memang Derajatnya tidak darurat Kita tidak berani Apakah darurat Orang punya anak Saya kalau tidak punya anak Mati Tidak ada yang itu Ini tidak darurat Yang masuk dunia ini Tidak saja Tetap dijaga Paling tidak Akhobdor Ya ini paling tidak Itu jangan terlalu gede Dosanya Berarti yang menangani Adalah seorang perempuan Itu pun masih Perempuan Buka aura perempuan Juga tidak boleh Kalau tidak darurat Buka Eh saya ingin lihat Haram juga Kalau tidak ada hajat Tidak ada keperluan Baik Barangkali Ini Ini Jika ada orang Yang memang butuh Kepada yang demikian itu Banyak istighfar Yang menangani pun harus Spermanya Perempuan Dengan laki Adalah suami istri Jangan sampai Anda menggabungkan Spermanya orang lain Kalau sperma orang lain Masuk zina Itu dalam berpikir Nama istighol mani Ada seorang perempuan Mengambil maninya Laki-laki dimasukkan Adalah seperti zina Kalau terjadi pembuahan Adalah tidak Ini adalah haram Istighol mani Masukkan mani Apalagi oleh orang lain Yang memasukkannya Lalu Pembuahannya Melalui alat Atau sebagainya Yang jelas Penanamannya ini Yang menjadi masalah Waktu anda Sebagai petugas Menanamkan ini Itu adalah Anda membuka Auratnya orang lain Harus banyak istighfar Dan memang ini adalah Perkembangan teknologi Ini tantangan Bagi para ulama Sehingga dengan Jawaban-jawaban semacam ini Sehingga ulama Sering para ulama Mendapatkan hantaman Sebagai disebut Kekolotan Ketinggalan zaman Dan seterusnya Dan seterusnya Ini adalah problem Masalah keimanan Semoga Allah Menjaga iman kita semuanya Bahkan lihat Indahnya suatu ketiga Ini ada kisah Mohon maaf terlambat sedikit Ada suatu ketiga Ada seorang Suami istri Rupanya tidak punya anak Mandul Rupanya tidak punya anak Datang ke dokter Rupanya Setelah di laboratorium Sang istri pulang Hasilnya baru lihat nanti Setelah itu Akhirnya setelah suami Datang kepada dokter Ngambil Fonis Di fonis Mandul adalah Sang istri Dia menangis Lalu berkata kepada dokter-dokter Tolong yang ngasih tahu Biar dokter saja Tapi bukan saya Cuma cara ngasih tahunya Jangan begitu Kasih tahu yang mandul Adalah saya Allah Saya tidak ingin Hati istri saya kecewa Karena dia tahu Dirinya adalah Mandul Akhirnya Datangkan istrinya Akhirnya ngomong Kepada dokter Akhirnya dokter ngomong Ternyata suamimu yang Mandul Dan ternyata Kemandulan Sang istri Karena satu penyakit Karena ginjalnya Tidak berfungsi Harus membuat ini Suatu ketika Ya dari hari ke hari Biasanya Karena mengetahui Suaminya mandul Kadang-kadang sedikit emosi Sebab Tidak punya anak Gara-gara Suaminya Tapi suaminya sabar Wah hebat betul Punya suami Suaminya tetap sabar Kadang-kadang dimarahi Seorang istri tetap sabar Ya di surga Betul Suatu ketika Istrinya harus operasi Karena penyakitnya tersebut Di saat operasi Suaminya juga pamitan Mempergi ke luar negeri Mohon maaf saya Tidak bisa menemani kamu Pergilah sang suami Setelah sang suami pergi Ya istri tambah kecewa Di giliran saya sakit Ternyata suami tidak ada Di sampingnya Setelah Selesai operasi Suaminya juga Tidak lama kemudian Juga datang Sama-sama sehat Tidak lama kemudian Bisa mengandung Kaget Sang istri kok begitu Kenapa Sudah sering marah-marah Sama suami Setelah itu diceritakan Bahwasannya Sebetulnya yang mandul Adalah bukan Aku akan Tapi ada permasalahan Di perutmu Takut engkau tidak sabar Maka aku katakan Yang mandul adalah saya Bagaimana kalau hidup Seperti ini Indah betul Jadi sering menjaga Jangan kamu Gara-gara kamu Tidak punya anak Ini 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 Apalagi nanti Kalau sudah pakai Inseminasi buatan Pakai dua dana Besar-besaran Gara-gara kamu Sampai ini Akan ada percekcokan Nanti yang panjang Semoga Allah menjaga Kita semuanya Banyak beristighfar Bagi siapapun Yang menekuni dunia ini Makanya anak-anak kita Yang ngambil ke dokteran Tolong ambil yang pasti Halalnya Ambil apa? Yang pasti halalnya Jadi ke dokter Yang pasti halalnya Jangan ambil sesuatu Yang disitu ada hilaf Di antara ulama Atau bahkan jelas-jelas haram Apalagi berusaha Dengan sesuatu yang Yang haram Kayak membuka Aib awrat Yang orang dan sebagainya Baik Seorang dokter laki-laki Kau belajar Ilmu Kedokteran Bedah jantung Yang sekiranya Tidak mengarah Kepada hal-hal yang khusus Anda sebagai seorang wanita Boleh anda menekuni Dunia Dunia kebidanan Istimewa Baik ini saja InsyaAllah Jadi yang menjadi masalah Adalah masalah Membuka awrat Besarnya Kalau masalah Menggabungkan mani Halal Adalah boleh Apalagi jika seandainya Bisa menanamkan Kedinding rahim Adalah isuaminya sendiri Maka tidak ada masalah Wallahuaklam bisawab Terima kasih kerana menonton!